jadi memang kalau dampak semenjak bukan PPKM aja wang ini dampak dari pariwisata semenjak ada pandemi ini memang sangat sangat jauh wang jadi disini kami kan pengelolanya enggak terlalu apa kami disini cuma pengelolanya swadaya dengan tiket masuk cuma 5000 per orang eh parkir kita gratiskan toilet kita gratiskan cuma gazebo yang kita baik bayar disini sewanya 15.000 persepuasnya jadi kalau dengan eh pendapatan kita dengan tiket masuk seperti itu dengan pengelolaan yang eh seperti sekarang ini kan enggak rame semenjak ada pandemi ini memang untuk operasionalnya aja tidak mencukupi jadi kalau untuk dampaknya luar biasa bukan cuma di pariwisata aja yang lain-lain juga terdampak juga tapi kan imbas yang sangat-sangat-sangat memprihatinkan memang industri pariwisata semenjak ada copy karena kita mengumpul orang rame bang nah di sejak itu tidak bisa lagi belum lagi pembatasan dan ya semenjak ada pembatasan PPKM ini eh memang kita diwajibkan tutup kemarin ada dari dinas pariwisata kotapkan baru mereka menyampaikan apa selembaran ya kan eh bahwa semua destinasi yang ada di kotapkan baru ini sementara ditutup sampai batas yang belum ditentukan bang kalau hari biasa normal saya kira berapa sudah pengunjung per minggu deh kalau di sini bang kalau untuk pengunjungnya ini bukan tiap-tiap hari atau tiap minggu tuh rame enggak bang ini tergantung di kondisi bunga bang Oh karena iya wisata kita ini kan namanya judulnya taman bunga impian Okura jadi kita akan daya tariknya bunga pabila bunga kita enggak mekar ini kan enggak terlalu rame jadi disaat bunga mekar itu barulah orang tuh akan berbondong-bondong datang ke tempat kita ini sebelum pandemi bang kalau sembelah setelah pandemi bagus pun bunga ini orang enggak datang juga ada pun datang tapi enggak enggak rame bang jadi ini memang sangat sangat-sangat mencambuk lah bagi kami akan semenjak ada pandemi ini yang pengelola destinasi wisata bukan cuma di muslim aja semua destinasi wisata yang bergelut di industri pariwisata ini terdampak semua bang hancuran-hancuran sebenarnya tapi kami kan yang jelas kami dapat bertahan aja dulu enggak usah banyak cerita kami dulu Oh ini mau dibaguskan ini mau di ini enggak dapat aja kami bertahan Alhamdulillah tuh karena kalau di kita hitung-hitung ini dana masuk dengan dana keluar dengan imbang memang tetap nombok kita di sini ada beberapa jenis bunga Bang memang ikonnya memang bunga matahari yang sangat di nanti nanti kan momen mekarnya bunga matahari di sini ada beberapa jenis seperti bunga kancing bunga celosia pagoda ada bunga kenikir juga ada bunga bunga jengger ayam bermacam-macam juga jenis bunga yang ada kita tanam di sini bang bunga matahari itu kalau awal dari penanaman ini mulai dari penanaman sampai dia dia hasil dia mekar ini mulai dari dua bulan setengah sampai tiga bulan Bang baru dia mekar bang masa mekarnya cuma satu bulan kalau bunga matahari setelah itu kita tumbang lagi kita tanam lagi bibit lagi begitulah selanjutnya kalau bunga matahari kalau bunga celosia pagoda tuh agak cukup lumayanlah bisa lah untuk bertahan dia sedikit yang penting kita penyiramannya aja rutin kasih pupuk untuk di apa untuk sekitaran pariwisata dikotapkan baru sekarang udah ada pelonggaran Bang dari pemerintah karena pemerintah nggak mau juga Bang udah sensara masyarakat jadi pemerintah tuh berpikir juga gimana perekonomian masyarakat ini bisa berjalan walaupun eh sedikit ini dibatasi juga Bang 25% dari kapasitas eh tampungan kita seandainya ini 100 orang tampungan ya 25 orang lah yang bisa untuk mengunjungi taman bunga kita nah itu semua berlaku di semua destinasi wisata dan wajib prokes juga Bang ya kemarin kan kan ada dinas pariwisata datang kesini kabitnya datang jadi dia kan udah tahu surat edarannya saya bilang enggak tahu aja karena saya kalau di sosial media saya enggak mengatakan ini bukan resmi kalau dari dinas terkait dia kasih ini baru kita meyakini ini baru jelas dari instasi terkait kalau dari sosial media itu kita enggak bisa menyikapi kenapa karena ini belum resmi tahu pun ini resmi tapi kalau dari kita dapat berita-berita itu kan kini kita sekarang kita enggak enggak bisa tuh Bang mengatakan masalah ini betul-betul karena berita-berita yang apa kebanyakan hoak nanti bahaya kita jadi kalau ada daistasi terkait walaupun melalui WA juga tapi dari melalui instasi terkait ini kita baru mengatakan ini benar-benar udah kemarin udah ada datang dari dinas terkait yang datang nasi selembaran ini peraturan yang harus kita jaga memang berat saya bilang juga sama orang dinas dinas pariwisata eh sekarang kapasitas kita boleh sekian persen ya Pak sekarang Bapak lihat aja berapa persen kunjungan ini mungkin 0,1 persen Pak musim bilang itu iya 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 karena kita jujur mau bikin berapa persennya tadi 25 persen ya tanpa pakai itu juga kunjungan ya bisa dibilang 0,1 persen kunjungannya kan jadi kami di sini yang jelas kami bertahan semampu kami kalau enggak mampu ya ya mau tak mau nanti enggak bisa kita ngerawat lagi Bang semak lagi kan kalau kami memang iya maunya kami ini bertahan tapi kalau kita enggak mampu ya gimana lagi Apakah sanggup kita terus bekerja seperti ini dapur kita enggak mengepul dari muslim jujur-jujur aja sama pihak pemerintahan mereka suruh tutup solusinya apa jadi dari pihak terkait tuh langsung ke wali kota kata dia kan ya kita bisa langsung sama ke wali kota tapi ini bukan dari wali kota yang mengarahkan PPKM ini dari pemerintah pusat nah mungkin pula kita langsung ke presiden siapa betul kita kan kalau kita ya selagi selagi kita hidup di negara jadi warga warga negara Indonesia ya kita harus ikut peraturan pemerintah karena kita sebagai warga negara yang baik kita harus wajib mengikuti aturan anjuran ya hukum yang berlaku di negara kita tapi inilah kita ikuti ini ya dapur kita tak mengepul jadi itu susahnya jadi serba salah enggak kita ikuti kita ya sebagai warga negara yang baik kita harus mengikuti peraturan pemerintah nah rencana ke depan ya berusaha semaksimal mungkin gimana Taman Bunga impian ini masih bertahan menjadi ikon kampung kampung Okura Taman Bunga seolah mudah-mudahan sekarang pun udah udah sangat membanggakan kita ya kan udah jadi pembicaraan orang kalau bilang Okura pastikan kampung wisata kan gitu jadi kami komitmen gimana ini bisa bertahan bisa maju dan rindu Bang dengan kunjungannya seperti yang kemarin kemarin sampai 2.500 orang Bang dalam satu hari Bang kunjungan kita sebelum pandemi ya kita berharap juga mudah-mudahan pandemi ini bisa berakhir kita bisa seperti dulu ya sangat rindu lah sampai parkiran kita nggak muat lagi Bang ini parkiran kemarin di sini penuh sampai di jalan itu sampai ke dekat aspal Bang luar biasa antusias masyarakat kita untuk mengunjungi wisata yang kami gagas ini jadi harapan kita ya inilah sama-sama kita berdoa sama-sama kita berjuang gimana eh pandemi ini bisa pulih taman bunga bisa seperti dulu lagi jadi semakin rame kunjungan semakin sejahtera masyarakat kita dan kampung kita makin oh makin dikenal orang bukan cuma tahu di kampung Okura aja bukan orang bukan tahu di pekan baru aja bisa dikenal sampai Provinsi Riau bahkan di tingkat nasional bahkan ke gua internasional kan sebelum pandemi ini memang jujur ini kunjungan kita ya bukan mulut-mulut lah kan kalau dari luar negeri itu ada dari Malaysia Singapura Thailand Belanda ini udah banyak kunjungan di sini Bang tapi inilah efek dari kofit ini ya mau berbicara apa kita kan sebenarnya ya mau neteskan air mata wang tapi semua kena wang itu pula yang menjadi ini tapi gimana lah ya udah takdir udah seperti ini ya kita jalannya aja dulu jelas kita tetap sepangat kita tetap optimis ya bukan kofit ini bikin kita hancur bukan kofit ini bisa kita ini kita jangan patah semangat kita jangan sampai patah arang kita tetap berjuang Bang semampunya luar biasa немножко ck arang li li ya li lleg li 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 li